Selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu Pejabat Perbendara Negara Kenalkan nama saya Herianto Sijabat Widya suara pada Pustikilan Anggaran dan Perbendaraan Bapak Ibu Pejabat Perbendara Negara Seperti kita ketahui bahwa reformasi keuangan negara Dimulai dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara Yang kedua Undang-Undang No. 1 2004 Tentang perbendaraan negara Dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 15 tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Selanjutnya reformasi perbendaraan negara dilanjutkan dengan dikeluarkannya PP45 tahun 2013 Tentang tata cara pelaksanaan APBN Peraturan ini diperbarui dengan PP50 tahun 2018 Sebelum keluarnya PP45 2013 Dikeluarkan PMK No. 190 tahun 2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Peraturan ini juga diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 178 tahun 2018 Pembayaran dengan uang persediaan saat ini dibagi menjadi dua Yaitu uang persediaan tunai dan uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah Bapak Ibu Pejabat Pembendaraan Negara Selanjutnya Bapak Ibu bisa atau memperhatikan tayangan berikut ini Tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan kartu kredit pemerintah Dalam perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri Bapak Ibu Pejabat Pembendaraan Selanjutnya kita akan membahas tentang Transaksi Belanja Perjalanan Dinas Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP Ada pun tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah ini adalah Pertama, meminimalisasi penggunaan uang tunai Dalam transaksi keuangan negara Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi Yang ketiga, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai Selanjutnya, yang terakhir adalah Mengurangi Cost of Fund atau Idle Cash Dari penggunaan uang persediaan Dan kita ketahui bahwa Yang menjadi dasar hukum penggunaan kartu kredit pemerintah adalah Pasal 66 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 Selanjutnya, ditetapkan dalam Pasal 46 Ayat 7 PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 178 Tahun 2018 Dilanjutkan dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 196 Tahun 2018 Pengelolaan uang persediaan saat ini adalah Terdiri dari uang persediaan tunai 60% Dan uang persediaan kartu kredit pemerintah 40% Uang persediaan tunai diberangkas dan atau kas di rekening bendahara pengeluaran Sedangkan uang persediaan kartu kredit pemerintah Ada di rekening KUN atau kas umum negara Penggunaan kartu kredit pemerintah Dapat digunakan untuk belanja barang maupun belanja modal Khusus untuk belanja modal Maksimum yang dapat dibelanjakan adalah sebesar 50 juta Untuk belanja barang dapat digunakan untuk pembelian ATK Pemeliharaan maupun jamuan tamu Umumnya kalau untuk belanja barang operasional maupun belanja modal Kartu kredit pemerintah dipegang oleh pejabat pengadaan Pejabat struktural atau pelaksana Ataupun pegawai yang ditugaskan oleh KPA atau PPK Untuk melaksanakan pembelian pengadaan barang jasa Sedangkan kartu kredit pemerintah untuk belanja perjalan dinas Hanya untuk membeli tiket ataupun membayar penginapan Pemegang kartu kredit untuk belanja perjalan dinas adalah Para pegawai atau pejabat pelaksana perjalanan dinas Penggunaan kartu kredit pemerintah dipastikan tidak ada biaya tambahan Oleh karena itu sebelum bertransaksi Bapak Ibu harus memastikan bahwa edisi yang akan digunakan tidak dikenakan biaya Bapak Ibu pejabat perbendaraan Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pengujian Dan pembayaran kartu kredit pemerintah untuk perjalan dinas Pemegang kartu kredit pemerintah Baik pegawai maupun pejabat yang melakukan perjalan dinas Akan menggunakan kartu kredit untuk pembelian tiket dan pembayaran hotel Dalam rangka melakukan perjalan dinas Bukti-bukti pengeluaran berupa tiket Dan kuitansi pembayaran hotel diserahkan kepada PPK PPK melakukan pengujian Dan apabila setelah melakukan pengujian Dianggap dokumen pengeluaran tadi telah benar Maka PPK menerbitkan SPBY SPBY besar lampirannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi Termasuk juga melakukan pengujian Atas SPBY dan bukti-bukti pendukungnya Selanjutnya apabila telah dianggap lengkap Maka PPK akan menerbitkan SPP GUP KKP SPP tersebut dikirimkan kepada PPSPM PPSPM selanjutnya melakukan pengujian juga Terhadap SPP dan lampirannya Apabila dianggap telah lengkap Maka PP SPM akan menerbitkan SPM GUP KKP SPM tersebut dikirimkan ke KPPN KPPN melakukan pengujian Apabila telah dianggap lengkap Maka akan diterbitkan SP2D SP2D tadi Hasil perjalanan dinas Dengan menggunakan kartu kredit Ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Selanjutnya bendahara pengeluaran melakukan Pendebitan rekening kepada bank yang menerbitkan kartu kredit Yang diberikan kepada pemegang atau pelaksana perjalanan dinas Demikianlah penjelasan saya Tentang penyesaian pembayaran perjalanan dinas Dengan kartu kredit Saya berharap tayangan ini Dapat membantu Bapak Ibu Pejabat Perbendaraan Negara Salam sejahtera Sekian dan terima kasih